Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Bapak Iwan Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan Jadi terus melanjutkan Pembelajaran tentang seni musik Seni musik mempelajari Bagaimana bermain pianika yang baik dan benar Jadi dengan adanya perubahan kurikulum Waktu kemarin Jadi kurikulum pandemi ya Kurikulum PCJ yang sekarang Jadi satu materi itu harus dituntaskan Nah dari seni musik ini yang harus dituntaskan Mulai dari bermain Membaca Sampai menulis Kalian harus bisa menulis ya nanti Sekarang kita akan lanjutkan lagi yang materi kemarin ya Kemarin kan sudah tugasnya sudah bermain pianika Prakteknya Dan mungkin untuk pertemuan kali ini Nanti di akhir Akhir pelajaran Ada tugas Menyalin not Jadi menyalin ya Nanti menyalin not Nah Sekarang Pak Iwan akan Mencontohkan cara menulis not Sebelum mulai Bapak akan mencontohkan cara Menulis not Angkanya dulu ya Ketukannya berapa Atau harga ketukannya berapa Kayak gini Contoh Disini contoh ketukan Contoh Contoh Kalau ada not Ini ada not Satu Dua Tiga Empat Nah berarti ini Satu ketukan Satu 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 Sedangkan kalau ada not begini Ini angka satu Ada titiknya Angka dua Ada titiknya Melihat sebentar Ini satu ketuk Satu Sedangkan yang ini Sampai sini Sampai sini Ini dua 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 ketuk Jadi kalau dibaca Teng Sampai titik Teng Teng Ya Ingat ya Paham Kalau sudah paham Kita mulai ya Kita mulai Membuat Tulisan Not lagu Baiklah Kita akan lanjutkan Materi pembelajaran Kelas 4 yang kemarin Tugasnya adalah Memainkan lagu Naik-naik Ke puncak gunung Nah sekarang kita coba Tulis ya Kita kasih judul Nah ini sebentar Sudah jelas disini Kita kasih judul Naik Gunung Gunung Ini judul lagu Di pojok kiri sini Biasanya ditulis dengan Ada tulisan begini Do Sama dengan C Ini dinamakan Nada dasar Di bawahnya lagi Ada tanda birama Bawah lagu ini Menandakan biramanya Empat Tanda birama Ya Terus ada lagi Di bawah ini Tempo Jelas ya Nah disini Temponya Andante Atau moderator Moderator Dan di pojok kanan Sini Di pojok kanan Ya Di pojok kanan Sini Ada pencipta lagu Biasanya disini ada Ya Nah kita tulis disini Kita mulai ya Contohnya Disini ada Note Diluar Kotak ya Kotak tebar Nanti ada gini Ini contohnya begini Kalian kan sudah tahu ya Bahwa Angka Angka Atau ada titik di bawah Ini adalah Menandakan Ada rendah Nah ada titik Dua ketuk Ada satu lagi Tanda birama Garis birama Sini do Fami Re Garis birama lagi Sidore Dua Tiga Tua Sol Ini Murang lagi Sini ada Ininya Ya Paham Ini notenya di luar Dan ini namanya Garis birama Garis birama Garis birama Garis birama Garis birama Garis birama Biramanya Tiga per empat Setiap ketukan Ada tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Dan Note angka Dengan Note angka Dengan titik Tiga Tiga Dua ketukan Yang ini Segini Dua Ketuk Ya Do 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 Re Mudah kan Do Fami Residore Do Karena Sinnya rendah Berarti Sinnya harus Pakai titik Di Bawah Paham Kalau sudah Paham Lanjutkan lagi Ini ulang Lagi Sol Do Jadi balik Lagi Kesini Ya Ke Ini pakai Tanda ulang Atau Nggak Langsung Lanjut Lagi Aja Sele Soldo Sama Dan Lagi Do 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 Titik Langsung Sisi lagi Sisi lagi Titik Re Sidore Do Tiga No No Ya Baru Sol Nah Ini maunya Mukrep Ini Sol Do Do Re Mil Sudah Ya Sini ada Titik di bawah Ini Do Satu Ini Sil nah ini kan udah naik nah ini segini dulu terus kita lanjutkan dengan nulis liriknya na, soldo disini tulisnya na ada na na disini naik disini naik juga naik ya ke ke pun pun cak gu nung ting gini gini ting g se k i w tiga balik lagi naik naik ke pun jangan sama juga ditulisnya disini ya menurut ini ini sama sini nah juga disini naik lagi nah balik sini e na na ini ini ke pun cak lu nung ting gini ini g ting g sekal di sampai sini jelas gak ya caranya begitu terus disini ada kiri kanan nah disini key nya key lanjut nunggu lagi note akannya baliklah sekarang kita lanjutkan bagian B atau F nya ini kan baru diterusan ini ada key tadi ya key key nah berarti sekarang bagiannya ada disini kita tulis ini B ada disini garis lagi key atau sol sekarang kesini la titik la pa titik la sol 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 garis benar mi titik sol sampai sini ini satu baris pertama ini sampai sini sol jempol lagi disini baris keduanya sol pa tutup dulu rem mi pa mi titik pa garis pirama sol titik sol yang hampir terakhir la titik la fa titik la sol sol mi titik sol hampir sama ya ini baris ini dengan ini hampir sama cuma ujungnya sol sol titik fa 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 re fa re mi re do titik titik no no nah di ujung ada garis 2 adalah garis penutup jadi lagu menandakan lagu ini selesai ini kita cek lagu yang tinggi apa yang rendah ada gak ini adalah lana napa langsung re mi fa mi pa song song napa langsung sung 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 pa re mi re do tidak ada berarti sudah cukup nah sekarang biasa dilanjutkan dengan menulis lirik kadangkan disini ada ki berse kiri nah kiri terus kan nah ku na li kat nah jadi gini ya tau kan setiap note nulisnya tidak sembarangan jadi la ada ri la ada ada ka ada enam paham ya aja ba disini banyak ba strip serinya nyang nyang po ce dibagi-bagi ma la 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 ini kan dituin ini kan dari ce ma la jadi nyambung seri panjang sekali kiri kanan lagi disini kiri kiri di ka enam kiri 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 Nah mungkin itu saja pembahasannya tentang Cara menulis not angka dan niliknya Nah di akhir pelajaran ini Jangan lupa kalian mengerjakan atau menyalin Not dari lagu naik-naik ke puncak gunung Cukup bagian A nya saja Jadi bagian B yang ini tidak usah dikerjakan Cukup hanya 4 baris bagian A nya saja Yang ini saja sampai ujung sini Ya cukup Jadi bagian sekali lagi bagian B nya tidak perlu dikerjakan Yang menyalin kamu hanya menyalin bagian A nya saja Paham ya Itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh